Keinformasi selanjutnya, pemirsa jaksa membantah semua bukti baru atau nofum yang ditunjukkan kuasa hukum sakatatal di sidang peninjauan kembali kasus tewasnya Fina dan Eki. Sebagian nofum dinilai merupakan bukti lama dan yang lainnya disebut tidak relevan dengan kasus yang ditingjau. Sedang peninjauan kembali kasus tewasnya Fina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudianya alias Eki yang diajukan eks terpidana sakatatal pada 26 Juli 2024 mengagendakan kontra memori atau jawaban jaksa atas nofum yang diajukan pemohon. Majelis yang terdiri dari Hakim Ketua Rizky Yunia, Hakim Anggota Galuh Rahma Esti, serta Justisya Permatasari menerima berkas sekaligus mendengarkan jawaban dari 4 jaksa yang mendakwa sakatatal 8 tahun lalu. Hasilnya, jaksa menolak semua nofum yang diberikan kuasa hukum sakatatal. Selanjutnya terhadap nofum keempat, pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan foto tersebut sebagai halat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Di mana semestinya, pemohon dalam mengajukan nofum terkait foto tersebut disertai hasil visum ataupun forensik, tetapi pemohon hanya berkesimpulan dalam hal tersebut adalah suatu kejadian kecelakaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan memelih pemohon yang pertama pada halaman 26 poin ke-10 yang menerangkan bahwa sakatatal memukul satu kali dengan tangan kosong dan mengenai pipi korban Muhammad Rizky Rudianya di play over sumber Cirebon. Oleh karena itu, nofum foto ke-1 sampai dengan ke-5 beserta tambahan penjelasan poin 1 memori tambahan yang diajukan oleh penasihat hukum peninjauan kembali kami honggap bukanlah nofum. Kuasa hukum sakatatal mengajukan sejumlah nofum untuk memulihkan nama baik klien mereka. Sidang peninjauan kembali sakatatal dilanjutkan pada selasa 30 Juli 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan NTV melaporkan.